Selamat pagi pemirsa, kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan drastis dari 57,33 juta di tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam fundamental ekonomi nasional yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Kelas menengah dan calon kelas menengah yang menguasai 66,35 persen total penduduk Indonesia dan menyumbang 81,49 persen total konsumsi nasional semakin tertekan karena pendapatan yang melambat dan biaya hidup yang semakin meningkat. Pemerintah harus segera mencari solusi untuk menjaga kelas menengah tetap jadi bantalan perekonomian nasional. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Senin 2 September 2024 dengan tema kelas menengah kian terengah-engah bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Edalsi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas? Sehat alhamdulillah. Tidak terengah-engah saya lihat berarti mungkin bukan kelas menengah ya atau memang jangan-jangan sinyalemen kelas menengah ini kian terengah-engah hanya dirasakan sebagian orang. Tapi sebelum kita bahas itu Mas Kohar dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda. Indonesia bersiap perlihatkan toleransi. Ini terkait dengan kedatangan Paus Franciscus ya Mas Kohar ya? Bagaimana Mas? Ya ini adalah salah satu bentuk penghormatan kita karena Paus Franciscus melakukan perjalanan kerasulan begitu ya. Selain kunjungan kenegaraan tetapi juga perjalanan keagamaan sebagai pemimpin tahta suci. Dan Indonesia bersiap memperlihatkan toleransi sebagai negara dengan populasi muslim terbesar. 87 persen penduduk Indonesia adalah orang Islam. Maka kelancaran, kesuksesan, dan bentuk dari keramahan ya dalam menyambut pemimpin suci agama katolik ini adalah salah satu tanda bahwa toleransi memang betul-betul hidup di Indonesia. Toleransi nyata ya? Toleransi nyata dikembangkan dan Indonesia aman untuk dikunjungi dan Indonesia tidak ya tidak mendasarkan sentimen-sentimen keagamaan sebagai pilihan berbeda dengan tren-tren di tempat lain. Di London misalnya kita saksikan beberapa saat kemarin sentimen keagamaan di Maika. Makin menguat, makin menguat, anti-muslimnya. Padahal mereka terpantik hanya oleh persoalan-persoalan yang hoax, persoalan-persoalan yang belum tentu kebenarannya, belum terverifikasi kebenarannya. Nah Indonesia sebagai negara dengan populasi Islam terbesar, dengan Pancasila yang menjadi dasar, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya inilah yang akan ditunjukkan. Sebagai bagian dari rahmat untuk semua alam, bagian rahmat untuk siapapun, bukan hanya yang sesama muslim atau sesama orang beragama, tapi juga pemimpin-pemimpin dari agama yang lain. Oke, jadi Paus akan datang ke Indonesia 3 September sampai 6 September ya? Ya, betul. Rencananya 5 September akan ada Misa Akbar di Glora Bung Karno, penjabat Gubernur Jakarta sudah menyarankan kepada warga Jakarta untuk kalau bisa work from home, katanya begitu. Ya, untuk menghindari berbagai macam keributan, keramaian, keruatan. Padatannya, ya oke. Kita harap kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan kita sama-sama menyambutnya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Pemirsa dan Mas Kohar di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda, Pemirsa. Nah, ini masalah yang terkait dengan ekonomi lagi, Mas Kohar. Ada penghutan ke peserta PPDS hingga 40 juta rupiah. Bagi Anda, Pemirsa, PPDS adalah program pendidikan dokter spesialis. Ini maksudnya sudah terbukti atau dugaan atau bagaimana, Mas Kohar? Ini hasil investigasi dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kasus bunuh diri dari Dr. Aulia Risma, peserta program pendidikan dokter spesialis di Universitas Diponegoro, Semarang. Semarang. Nah, diduga, masih dugaan ya, meskipun mengarahnya ke sana sangat kuat, bahwa ada permintaan-permintaan uang, pungutan-pungutan uang yang jumlahnya bisa sampai 40 juta per bulan. Dahsyat ini. Dan itu yang membuat salah satu alasan kenapa diduga Dr. Aulia ini kemudian tertekan. Stres. Dia kan diangkat sebagai pendahara angkatan. Nah, uang ini untuk apa? Untuk kegiatan para senior, untuk membayar office boy, untuk kebersihan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal-hal yang di luar kepentingan praktek-praktek, kepentingan-kepentingan dari pendidikan dokter spesialis. Inilah yang diduga membuat pihak Dr. Aulia, kemudian tertekan, dia merasa dia dirundung, dibully, lalu akhirnya mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Tapi kalau dalam berita ini dikatakan, Mas Kohar, undip merasa dihakimi katanya. Penghentian program anestesi undip di RSUD Karyadi tidak hanya merugikan 80-an mahasiswa PPDS, tapi juga masyarakat katanya begitu. Iya, ini kan merasa dihakimi karena belum ada keputusan yang betul-betul inkrah, terang-benderang. Kenapa sudah dihentikan? Tetapi sudah dihentikan programnya per 14 Agustus. Ini dihentikan sementara kan? Iya, dihentikan sementara untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan untuk menghindari tafsir-tafsir tertentu. Nah, untuk kebutuhan penyelidikan tentu saja. Nah, inilah yang membuat pihak undip merasa mereka dijudge, mereka dihakimi. Padahal belum ada keputusan yang jelas terkait dengan mengapa, apa sebab dari kematian Dr. Aulia. Kita tunggu sama-sama hasilnya seperti apa, dan kalau saya sih berharap ya Mas Kolar ya, bahwa ini benar-benar diusut, dan mungkin bukan hanya diundip, di sekian fakultas kedokteran yang lain, jangan-jangan, jangan-jangan ya, juga terjadi hal yang sama. Dan kalau saya boleh berpesan kepada dokter-dokter, terutama yang senior, ya kalau Anda bertugas menyelamatkan nyawa, masa Anda tidak mau menyelamatkan nyawa junior Anda sih? Begitu saja ya? Baik. Kita tinggalkan berita itu Mas Kolar, kita ke berita selanjutnya Pemirsa di halaman 3, di kolom Pilkada 2024, putusan MK tekan suburnya calon tunggal. Tapi kan di beberapa daerah masih ada calon tunggal, ini maksudnya bagaimana Mas Kolar? Nah, kan kalau kita lihat dari angka ya, statistik, di tahun 2017, 2018, dan 2020, Pilkada di tiga momen itu, itu jumlah calon tunggal ada 50. Oh. Nah, sementara di tahun ini, dari 545 daerah, itu yang menyelenggarakan Pilkada serentak, itu 43 calon tunggal, atau 7,89 persen. Turun sedikit lah. Artinya turun sedikit. Nah, ini juga turun banyak bila dibandingkan dengan gejala kemungkinan kalau tidak ada putusan MK. Kalau tidak ada putusan MK, itu diperkirakan hampir 160. Ada calon tunggal di 160. Tadinya ya? Tadinya. Maka setelah putusan MK, maka beberapa partai yang tidak bisa mencalonkan, kemudian menjadi bisa mencalonkan. Atau gabungan partai politik yang tadinya tidak bisa mencalonkan, dengan turunnya syarat, itu bisa mencalonkan. Meskipun kemudian kita dengar berita terakhir kan Mas Kor, DPR katanya sedang mau mengevaluasi kewenangan MK, karena katanya dianggap melampaui kewenangan yang kata DPR begitu tuh. Iya, komisi dua. Ahmad Doli Kurnia dirilisnya mengatakan begitu, tapi dua hari kemudian dibantah kan. Oh, diralat lagi? Diralat lagi oleh dia bahwa dia tidak pernah mengatakan seperti itu, tetapi ralatnya juga tidak terlalu panjang. Jadi, rilisnya panjang, ralatnya tidak terlalu panjang. Nah, ini mungkin sudah ada pemberitahuan supaya untuk tidak meneruskan lagi lah hal-hal semacam ini yang bisa memicu terjadinya sentimen dari publik untuk menggelar demonstrasi lagi. Betul, dengan langkah MK ini harapan kita sih rakyat juga merespons ya dengan menurunnya calon tunggal, supaya kemudian menggunakan hak suaranya. Kalau memang, tapi saya baca katanya kalau yang menang kotak kosong, maka akan dijabat oleh PLT selama lima tahun. Iya, bisa lima tahun, bisa satu tahun. Jadi, artinya gini, kalau sampai kemudian calon tunggal itu yang menangkan adalah kotak kosong, maka dia akan melakukan pilkada ulang satu tahun lagi. Boleh satu tahun lagi, atau pilkada serentak berikutnya mengikuti. Artinya mengikuti ya berarti akan diisi oleh penjabat. Bukan PLT, penjabat, apakah penjabat wali kota, penjabat bupati, penjabat... Tapi bukan definitif kan, tetap sama. Ya, penjabat seperti kita menyaksikan Jakarta ini, sampai pada dilaksanakannya pemilihan pilkada berikutnya, maka ya selama itu dijabat oleh seorang penjabat. Apapun itu, kalau saya melihat Mas Kaur harusnya ada perbaikan sistem yang lebih baik ya, supaya kemudian suara rakyat tidak terkebiri oleh beberapa partai politik. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke editorial pada pagi ini diberi judul Kelas Menengah Kian Terengah-engah. Nah, dari tiga berita tadi yang kita sempat ulas Mas Kohar sebelum editorial, saya melihat ada faktor ekonomi di situ ya. Kalau kemudian kita bicara Kelas Menengah Kian Terengah-engah, apakah ini artinya sesuatu yang memang sudah dirancang? Maksud saya, ya sudah kita fokus kepada kelompok yang termiskin dulu saja supaya mereka tetap hidup, kelas menengah yang nanti-nanti saja disentuhnya. Atau seperti apa? Apa pesan editorial? Ya, ini adalah situasi yang sangat problematik apabila pemerintah tidak serius menangani gejala turunnya kelas menengah ini. Jadi sejak COVID, setelah COVID, kita menyaksikan pemulihan ekonomi belum sepenuhnya terjadi. Nah, pada titik itu pemerintah mencoba untuk mengamankan masyarakat bawah dengan cara memberikan bansos. Lalu masyarakat atas dipancing untuk memberikan sejumlah insentif, katakanlah begitu. Tetapi yang di tengah ini nyaris tidak ada program apapun untuk menyelamatkan mereka. Padahal situasinya sudah semakin mendesak. Ketika masyarakat bawah mendapatkan bansos, masyarakat atas mendapatkan insentif, pajak dan seterusnya, keringanan dan seterusnya. Yang di tengah ini akhirnya terjepit. Yang kita saksikan adalah data BPS terbaru. Ketika 9 juta lebih orang kelas menengah, yang kemarin tergolong kelas menengah, terlempar dari definisi kelas menengah dan masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah lagi. Artinya turun kelas. Nah ketika kondisi masyarakat menengah turun kelas, maka dampaknya terhadap apa? Pajak. Karena mereka ini adalah orang-orang yang taat membayar pajak, yang sangat patuh membayar pajak. Dan jumlah persentase pengeluaran kelas menengah untuk membayar pajak itu sama dengan kalangan atas. 4 persen lebih. Itu penghasilan mereka adalah untuk pajak. Padahal pendapatannya jauh berbeda. Pendapatannya jauh berbeda, tetapi akumulasi dari kelompok kelas menengah itu ternyata membayar pajak. Selanjutnya apa? Ya mengurangi konsumsi. Kalau mengurangi konsumsi, apa imbasnya? Pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita ya hanya akan segini-segini saja, bisa 5 persen. Padahal untuk menjadi negara maju, kita butuh pertumbuhan 7 persen sampai 8 persen. Sebuah angka yang sangat mustahil apabila kita hanya berada di level 5 persen seperti sekarang. Masalahnya Mas Kaur ada yang mengatakan begini, kalau terengah-engah itu kan walaupun pengap tapi masih bernafas ya? Iya, ya faktanya ada. Belum berhenti nafas, ya sudah biarkan saja. Yang penting toh masih bernafas. Apakah itu akan masih bisa kita biarkan, kita akan bahas itu. Dan pemisah inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 2 September 2024. Kelas menengah, kian terengah-engah. Kelas menengah, kian terengah-engah. Setiap tahun, jutaan masyarakat kelas menengah di Indonesia mengalami turun kelas. Sebagian turun ke level calon kelas menengah atau aspiring middle class. Sebagian lagi anjlok menuju masyarakat rentan miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk kelas menengah turun tajam dalam 5 tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Apakah ini bisa dianggap persoalan remeh dan layak disepelekan pemerintah? Hah? Jelas tidak. Bagaimana mau dipandang sepele kalau masyarakat kelas menengah yang sesungguhnya punya kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi itu kian hari justru kian terhimpit dan terjepit. Bagaimana bisa dianggap enteng bila kelas menengah terus-terusan mendapat tekanan dari dua sisi, pendapatan yang melambat dan biaya hidup yang makin tinggi. Saat ini, jika digabung masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah, jumlahnya mencapai 66,35 persen dari total penduduk Indonesia. Dari mereka, nilai konsumsi pengeluarannya mencakup 81,49 persen dari total konsumsi nasional. Kelas menengah juga merupakan penyokong penerimaan pajak yang besar. Maka ketika proporsi kelas menengah terus menipis, perekonomian menjadi kurang resilien terhadap guncangan. Menurunnya jumlah kelas menengah sejatinya menjadi indikasi kuat bahwa ada problem serius dalam hal fundamental ekonomi nasional. Sekaligus menunjukkan betapa kedodorannya kebijakan ekonomi pemerintah. Kelas menengah selalu disebut-sebut sebagai bantalan dari perekonomian nasional. Tetapi strategi untuk mengungkit kapasitas mereka tak pernah terlembagakan dengan baik. Alih-alih menaikan kelas untuk sekadar menjaga mereka tetap berada di gerbong kelas menengah saja pemerintah kepayahan. Terbukti dari data BPS selama lima tahun terakhir tadi, berjuta-juta masyarakat kelas menengah justru terpaksa turun kasta. Masyarakat kelas menengah dan aspiring middle class kini malah lebih dekat kepada garis kemiskinan ketimbang kelas di atasnya. Pemerintah semestinya tidak boleh mengamuflase persoalan sekrusial ini dengan sekadar menganggap itu sebagai tren fenomena global. Itu problem yang terjadi hampir di semua negara, kata Presiden Joko Widodo saat ditanya wartawan terkait dengan terus menyusutnya jumlah kelas menengah Jumat 30 Agustus lalu. Dari jawaban bernadang les itu, kiranya publik boleh menduga bahwa pemerintah memang tak memiliki strategi jitu untuk lepas dari jerat masalah tersebut. Jawaban seperti itu hampir sama nuansanya seperti ketika pemerintah terus saja menyalahkan pandemi COVID-19 sebagai biang kerok luruhnya pertahanan kaum kelas menengah. Betul, tidak ada yang membanta bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan dampak jangka panjang atau scaring effect terhadap perekonomian nasional. Namun jangan lupa, ada data lain yang disampaikan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM UI bahwa penurunan jumlah kelas menengah itu sudah terjadi sejak 2018 atau 2 tahun sebelum wabah COVID-19 melanda dunia. Artinya, sebelum penurunan kelas menengah itu menjadi fenomena di hampir semua negara alias menjadi tren global pasca pandemi, Indonesia sudah memulai tren itu sebelumnya. Maka bila berpatokan dari itu, boleh jadi bukan pandemi yang jadi biang keroknya, melainkan pemerintah yang tidak sigap mengantisipasi gejalannya sejak awal. Pilar dari kelas menengah ialah sektor formal dan manufaktur, terutama yang memiliki produktivitas tinggi. Tanpa memfokuskan kebijakan pada dua hal tersebut, upaya mengerek kelas menengah hanya akan menjadi angan-angan. Celakanya, di saat yang sama, kinerja manufaktur domestik juga terus melemah dan tertekan. Karena itu, tidak ada cerita lain, pemerintah harus melakukan reformasi iklim usaha secara struktural dan mempercepat reformasi kualitas SDM. Itu tidak hanya akan menguatkan lagi sektor manufaktur, tapi juga sekaligus menjadi langkah awal untuk meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih misalnya masih bersama kami di editorial media Indonesia. Mas Kuar, karena kelas menengah itu kan walaupun terengah-engah, asumsinya masih punya uang mas. Ya, betul. Masih punya uang untuk makan, tidak ada yang kelaparan sampai mati begitu. Dan itu yang menurut sebagian orang masih aman. Nah, bagaimana kemudian terengah-engahnya ini dijaga untuk jangan sampai ya benar-benar habis nafas. Nah, persoalannya kan ketika sudah terengah-engah, sampai detik ini belum ada formula atau solusi yang pas untuk menjaga mereka. Buktinya, ketika mereka dihantam oleh pandemi, faktanya sekarang kita menyaksikan jumlah mereka turun. Itu artinya kan berarti belum ada solusi yang jitu, yang bisa menangani supaya kelas menengah itu terjaga dengan populasi atau jumlah yang tetap. Dari 57,3 juta menjadi 47,8 juta, itu kan berarti hampir 10 juta hilang. Mereka dari kelas menengah geser ke MKM misalnya, menuju kelas menengah, belum kelas menengah. Nah, ini implikasinya apa? Kita lihat, betul bahwa mereka masih bisa bernafas. Tapi lihatlah komposisinya. Semakin banyak sekarang, kelas menengah itu yang menggunakan uangnya, menggunakan pendapatan penghasilannya, itu untuk belanja makanan dan minuman. Kebutuhan dasar, bertahan hidup ya? Bertahan hidup, itu jumlahnya hampir separuh. Lalu kemudian 28 persen itu untuk bayar apa? Untuk bayar cicilan. Artinya, lebih dari atau hampir 80 persen penghasilan itu sudah habis. Ada yang menghitung, statistik menunjukkan bahwa rata-rata sekarang ini, di kantong kelompok kelas menengah, itu setiap bulan, per orang, per bulan, itu hanya sanggup menabung sekitar 420 ribu, 480 ribuan. Rupiah ya? Rupiah. Per bulan? Per bulan. Bandingkan dengan kelas di atasnya yang masih bisa menabung rata-rata 2,9 juta per bulan. Nah, komposisi-komposisi statistik semacam ini, mestinya tidak hanya dibaca sebagai sebuah angka. Baik, kita sebelum melanjutkan diskusi ini, Mas Kor dan kita akan, Pemirsa, mencoba juga bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan Rektor Universitas Paramadina yang juga ekonomi senior indef, Prof. Didi Rabini. Mas Didi, selamat pagi. Pagi, Mas. Sehat ya? Ya, sehat-sehat. Mas Didi, kelas menengah semakin berkurang dan semakin terengah-engah. Ada yang mengatakan kelas menengah sekarang makan tabungan, mantap katanya begitu. Mas Didi, solusi yang efektif jangka pendek dan jangka menengah untuk kemudian mengangkat lagi kelas menengah ini, seperti apa, Mas? Mas, sebenarnya ekonomi itu begitu tumbuh, dia otomatis akan meningkatkan pendapatan, terutama kelas menengah. Yang dia itu masuk ke jangka terproduktif dan lain-lain. Nah, sekarang menurut saya, ini ada paradoks ya. Pertumbuhan ekonomi 5% itu kan tinggi sekali, tapi kelas menengahnya merosot. Ini tidak masuk akal menurut saya, ya. Jadi kemungkinan pertumbuhan 5% itu bodong juga, dan ada keindikasi. Karena regime kan regime bohong. Oke, katakanlah kalau benar, Mas Didi, bahwa memang ada pertumbuhan dan juga memang jumlahnya berkurang untuk kelas menengah. Itu berkurang karena apa ya, kira-kira ya, Mas Didi? Begini, begini solusinya ya, jadi Indonesia dikenal cepat keluar, itu nggak bisa masuk ke jasa langsung. Sebenarnya yang baik itu industri-nya itu harus dibangun matang-matangnya. Kenapa? Karena satu industri itu bisa menghirap 10 ribu pekerja, menyerap ratusan manajer. Dan lain-lain. Nah sekarang yang jubut itu adalah sektor industri. Nah sektor industri-nya mengap-mengap, 3% 4%. Ini sudah gagal. Jadi misalnya di antara berbagai struktur, pembangunan daerah, pembangunan seberapa, pembangunan semasa. Fokus satu-satu deh, sektor industri itu. Sektor industri itulah yang pada waktu baru, kelas menengahnya kurang, bertumbuh menjadi seperti sekarang. Nah karena kemudian industri-nya merosot, dia masuk ke jasa. Masuk ke jasanya itu sektor jasa informal, tidak produktif, jasa-jasa yang dibawa tanah, dan itu saja. Strateginya itu saja deh. Industri ya? Nah sekarang ini kegagalan Jokowi ini, ada kegagalan Menteri Penelitian ini, ya industri itu. Ya Mansoarto itu 12%, industri-nya sekarang 3%, nggak mungkin. Bisa membuat ekonomi itu sejahtera, kecuali Singapura ya, nggak ada industri jasa ya. Tapi jasa, tapi itu jasa profesional yang tuji, keuangan dan pemainan dan lain-lain ya. Jadi industri ini harus dibangun di daerah-daerah, Jepang begitu, Korea begitu, sayawan begitu. Mas jadi kalau bicara... Simpelnya ya, simpelnya. Ya. Silahkan mas. Simpelnya begitu, ya simpelnya begitu. Kalau bicara industri atau industri manufaktur kan, yang pertama butuh waktu untuk membangun dan menyerap. Lalu yang kedua juga butuh kepastian ya. Banyak investor katanya nggak terlalu yakin, karena kadang-kadang di Republik Indonesia ini peraturan bisa berubah dengan drastis. Itu bagaimana Mas Didi? Jokowi sudah dikasih 10 tahun, ya. Resource big industry, ya. Perikanannya nggak. Itu bikin pabrik perikanan itu setahun-dua tahun nggak jadi, yang penting ada ekspornya. Jadi strateginya kayak apa kan? Ada pasarnya ya. Seratnya industri. Industri itu harus 40 persen, ya. Tidak 35 persen. Tidak seperti sekarang, di bawah 20 persen. Oke. Nah, bagaimana industri itu digerakkan? Ada kebijakan, satu. Kedua, ada investasi. Itu saja nggak bisa harus double garden. Double garden-nya itu dalam negeri, investasi luar negeri. Nah, luar negeri itulah yang menjadi motor. Sehingga kita harus membangun iklim yang kondusif, ya. Nah, bagaimana setelah itu kebijakan ekspor? Nggak bisa pasar dalam negeri saja, tetapi keluar negeri walaupun pasarnya besar. China pun keluar negeri walaupun pasarnya sangat besar. Iya, iya. Jadi tiga itu industri, investasi, ekspor. Tapi ujungnya industri. Itu saja deh, ya. Itu pengalaman 50 tahun Jepang begitu. Itu saja dilakukan, ya. Itu nggak ada lagi, sudah itu saja. Oke. Baik. Ini sangat mencerahkan dan semoga kemudian apa yang disampaikan Profesor Didi Rabini juga yang kita bicarakan ini, Mas Didi, didengar ya oleh pemerintah, khususnya mungkin pemerintahan Prabowo Gibran berikutnya. Terima kasih Rektor Universitas Paramadina yang juga ekonom senior INDEF, Profesor Didi Rabini sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Didi. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mas Kuat, kalau bicara yang tadi disampaikan Pak Didi Rabini, saya jadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Katib Basri, Menteri Keuangan kita yang mengutip data dari BPS bahwa di tahun 2019 sampai 2024 jauh lebih banyak jumlah tenaga kerja yang terserap sektor informal ketimbang sektor formal. Sementara dikutip di tahun 2009 sampai 2014 itu malah formalnya tinggi sekali dan informal itu minus, artinya banyak yang terserap ke formal. Artinya apakah memang benar tadi yang disampaikan Mas Didi, fokus saja mengembangkan industri atau seperti apa? Ya kan kita lihat data-data menunjukkan bahwa industri manufaktur kita kontribusinya terhadap PDB itu turun drastis. Ketika order baru itu masih 31 persen loh, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB. Pabrik-pabrik itu ya? Betul, pabrik-pabrik itu berdiri dan kontribusinya itu 31 persen terhadap PDB. Nah sekarang itu 18 sampai 19 persen cuma. Kontribusinya kan turun drastis itu. Nah sementara kedua, industri manufaktur atau pabrik-pabrik inilah yang menyarap tenaga kerja. Yang mereka ini masuk ke dalam sektor-sektor formal. Nah bayangkan dalam kurun waktu 15 tahun, kita kedodoran akhirnya. Sekarang ini pekerja di sektor informal itu sudah mencapai 60 persen komposisinya. Bila dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor formal. Artinya lebih banyak orang bekerja di sektor informal. Usaha sendiri, jadi ojek online, jadi driver taksi online, lalu pengantar logistik dan seterusnya. Yang pasti karena namanya juga pekerja informal, tidak ada pelindungan kesehatan, tidak ada pelindungan tenaga kerjaan. Sehingga kesejahteraannya betul-betul tidak pasti. Rentan lah ya? Rentan. Nah rentan yang kemudian terlempar ke kelompok miskin tadi itu. Nah itulah potret kita hari ini, potret kelas menengah kita hari ini yang mestinya, plan atau pasti harus segera diatasi. Jadi deindustrialisasi harus segera dihentikan. Lakukan dengan industrialisasi, perbaiki syarat-syarat dalam membuka industri, dan permudah mereka. Jangan sedikit-sedikit penghutan, sedikit-sedikit penghutan. Ormas? Ya, yang mereka kemudian akhirnya ya daripada rugi untuk penghutan, ya mending sudahlah pergi saja dari Indonesia, lari ke Vietnam. Atau jadi broker. Atau jadi broker, betul. Masukkan barang saja, barang yang dibuat di luar. Betul, karena memproduksi di Indonesia juga tidak ada hasilnya. Jadi broker dia dapat fee yang jelas, gitu kan. Kecil-kecil tapi kemudian sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit juga. Ya kita saksikan sektor tekstil kan begitu. Masalahnya kembali lagi, industri ini kan butuh waktu, Mas Kohar, dan kemudian butuh usaha besar, investor juga butuh kepastian, investor juga bukan hanya yang baru, yang sudah existing juga pengen dilindungi. Dan itu kan secara politis tidak seksi. Bagaimana ini bisa dipadukan? Kita bahas di bagian berikut, pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Kohar, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Timur. Ada Ibu Upik. Ibu Upik, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Reuna dan Mas Kohar. Selamat pagi, Ibu Upik. Bagaimana, Bu? Kelas menengah, kian terengah-engah. Saya mau tahu kalau boleh, Bu Upik, masuk kelas menengah atau kelas mana, Ibu? Yang saya perjawabnya, kemarin hampir menengah kelas menengah, ya. Karena kan saya di sektor biasa, ya kan? Saya jualan makanan, di order di kantor-kantor. Tapi kantor-kantor itu sebenarnya kan usia produktif, ya. Dan mereka saya bilang menengah karena dia bisa menyanyikan bodi, lifestyle, gitu ya. Sekarang konsumen saya bilangnya, aduh, Bu, agak mirip sekarang. Karena harga saya, saya naikin. Karena harga bahan pokok naik, seperti itu. Jadi menurut saya, menurut saya ini Menteri Perdagangan kemana, ya? Ada nggak di Indonesia? Ada lho, Bu. Masih ada lho. Tapi dudur mungkin, ya. Dia nggak pikir banget dudur-dudur ini. Jadi karena apa? Harga yang sebelum ini, itu nyaris tidak akan mau turun, gitu. Kalau kita bilang istilahnya Pak Presiden kita, bukan ekonomi meroket, tapi kemiskinan meroket. Bu, kalau Ibu bilang Ibu menjual makanan dan dijual ke kantor-kantor, belakangan ini apakah juga pembelian itu berkurang? Atau masih tetap aman, Bu, kalau Ibu lihat? Wah, saya kan bilang dari awal. Sekarang mereka katanya ngirit-ngirit. Nggak mau. Yang biasanya hari Senin sampai Sabtu itu kita lumayan, akhirnya ya berkurang hampir 50%. Dan mereka bahkan nyaris membawa makanan sendiri. Itu menengah ke atas ya, kata. Menengah ya. Karena mereka usia produktif. Dan dia bisa lifestyle, bisa menyeluruhkan hobi. Bahkan banyak yang curhat, karena hobi dikurangin, Bu. Itu kan menangiskan. Apalagi ekonomi bawah yang harga meroket, bukan ekonomi meroket ya. Itu ya menangis termeh-mehek sejadinya. Jadi kalau menengah itu serengah-menah, jadi di kelas bawah termeh-mehek, saya bilang gitu aja. Sudah nggak bisa nafas begitu kali ya. Harapan Bu Pik apa, Bu? Konkretnya, Bu? Harapan saya negara ini punya acuan ekonomi atau harga-harga ini. Jadi saya lihat pemerintah sekarang itu nggak pernah bikin rakyatnya. Jadi mereka mulai dari, maaf ya, bukan mengkritik, menurut penyataan. Kita menciperdagangan, menciper ekonomi, semuanya. Bantu jaga harga ya. Mereka kayaknya bercuma, tetap gede-gede. Tapi mereka tidak melihat kita-kita ini hidup sendirilah. Sudah berpendapat dari Jakarta Timur. Selamat pagi. Di belakang Bu Pik ada Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bungkuar selamat pagi. Selamat pagi, silahkan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ini kalau topik ini, masyarakat kelas menengah, terengah-engah bagaimana kelas bawah. Ya. Ya. Sementara kalau saya lihat, kata terengah-engah ini, sebuah hal yang kontradiksi. Karena, pemerintah terus menggalakan apa yang disukur dengan UMKM. UMKM kan melangkah, pemerintah menggalakan melangkah, memiliki peran serta masyarakat untuk bergerak dalam usaha kecil menengah dari sisi ekonomi. Ya kan? Ya. Nah, di sisi lain, ada kebijakan kebijakan pemerintah yang terakhir itu membuat masyarakat dingin-dingin. Contoh, tadi pagi saya baru nonton. Menteri SDM Pak Zidala Dalia, ini saudara saya dari Papua Barat ini. Ya. Pak Pak, bikin kebijakan pembatasan minyak bersubsidi, BBM bersubsidi. Ya. Itu bagus juga, supaya bagaimana masyarakat klas menengah-klas bawah ini menikmati bahan bakar minyak itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, dengan itu masyarakat bisa meningkatkan ekonomi. Oke. Sehingga tidak terengah-engah. Tapi kondisi yang ada sekarang, kita harus sering melihat. Contoh sekarang saja di Manokwari, di Papua Barat ini, masyarakat terengah-engah. Masyarakat makin sulit, ya. Masyarakat makin sulit, ya. Masyarakat makin sulit, ya. Masyarakat makin sulit, ya. Ya, ya. Jadi bagaimana pemerintah terus menggalakan UMKM itu betul-betul supaya kesan ini tidak nampak. Baik. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Max ada Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi, silahkan Pak Sukiwi. Sekarang memang yang menengah ini memang sangat terengah-engah berhubung karena apa. Kita tahu sekarang yang masalah paling besar di Indonesia ini karena korupsi. Korupsi inilah yang menimbulkan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sehingga semua uang-uang ini tergerus ke puncak. Ya, jadi pertumbuhan yang kita lihat orang yang kaya ini kerucut. Yang kaya itu di atas itu sampai kaya sekali, sampai triliunan, triliunan, triliunan harta mereka. Apalagi yang miris kita selalu dengar ini, biar korupsi kita itu begitu tertangkap, pasti sampai yang triliunan. Inilah yang tergerus, uang-uang ini semua sudah ke puncak. Ya, belum lagi yang kita selalu dengar itu jubi online. Belum lagi pinjol. Inilah yang mengakibatkan semua ini kerucut ke atas uangnya. Jadi Indonesia ini, dia tidak merata. Akibatnya ini yang menengah ini ya terengah-engah karena uangnya semua sudah kerucut ke atas. Maka dalam hal ini, pemerintah tolong pikirkan. Ya, kita harapkan, kami masyarakat kecil sangat mengharapkan kepada Pak Prabowo. Kalau harapan Pak Jokowi ini kan sudah selesai. Sudah tinggal hitung waktu saja. Harapan kepada Pak Prabowo, begitu naik, hajar dulu korupsi ini. Ya, sifat kalau bisa panggil semua pejabat-pejabat yang korup ini, banitulah uang ke negara. Mana-mana uang-uang yang sudah mereka kumpul, yang kaya raya itu, balikkanlah ke negara. Kalau bisa undang-undang perampasan aset itu, diterapkan. Kalau segera diterapkan, supaya ini yang korup-korupsi ini bisa kembali. Itu saja harapan kami rakyat kecil. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekuwi di Medan Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Korupsi sumber kebocoran, bagaimana Mas Kor? Ya, dari banyak elemen yang bisa dilakukan, banyak faktor yang bisa dilakukan untuk bagaimana mempertahankan kelas menengah ini. Kenapa kelas menengah ini harus dipertahankan? Karena apabila mereka itu sampai jatuh ke kelas bawah, maka impact-nya terhadap ekonomi itu luar biasa. Bayangkan, kelas menengah ditambah dengan mereka yang menuju kelas menengah, plus kelas bawah, itu 81 persen konsumsi di Indonesia. Sementara, lebih dari 60 persen pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi. Konsumsi rumah tangga. Itu artinya, kalau semakin turun daya beli masyarakat kelas menengah dan kelas bawah terutama, maka yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi akan menjadi semakin sulit. Ikut terkerek turun ya? Iya, untuk ikut terkerek turun. Ini yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan. Maka, kurangilah tekanan-tekanan terhadap kelompok kelas menengah ini. Jadi, jangan sampai kemudian mereka justru ketika sedang kesulitan, ketika harga-harga mulai naik, harga pangan mulai naik, mereka akan semakin kesulitan. Tadi Bu Pik tanya itu, ada tidak sih yang menjaga harga katanya begitu? Menteri Perdagangan kemana katanya begitu? Betul, itu adalah faktor. Faktor yang membuat mengapa kelas menengah ini semakin mantap. Makan tabungan. Karena mereka terdorong oleh harga-harga yang semakin naik, harga pangan, harga energi, dan seterusnya yang naik, belum lagi pungutan-pungutan baru yang harus mereka terima. Masalah ini, apakah baru akan bisa tertangani oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru nanti 20 Oktober, atau sebenarnya harus ditangani pemerintahan sekarang? Kita harus jadadah dulu, Mas Kolar, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kolar, tadi Pak Max di Manukuari menitipkan harapannya untuk mengangkat kelas menengah ini kepada pemerintahan yang berikut, Prabowo-Gibran. Pertanyaannya adalah, apa kita punya kemewahan untuk menunggu sekitar kurang lebih 2 bulan sampai ke situ, atau sebenarnya pemerintahan Jokowi sekarang ini ya juga harus menyelesaikan atau mengangkat kelas menengah ini? Ya setidak-tidaknya, di ujung pemerintahannya, Presiden Jokowi beserta para pembantunya, dalam hal ini adalah Menteri, itu menekan harga-harga yang masih tinggi. Harga pangan, dikendalikan harga pangan. Tekanlah pasokan-pasokan yang membuat, sehingga kelompok menengah ini kemudian semakin tertekan. Kurangi hal-hal yang membuat kelompok menengah ini semakin tertekan. Bisa dilakukan misalnya tunda berbagai kebijakan. Jangan malah dilakukan kajian-kajian yang mengarah untuk kembali menekan kelas menengah. Contoh, mau rencana katakanlah di Jabodetabek, mau ada rencana pengurangan subsidi untuk KRL. Komuter line. Komuter line. Nah, siapa penumpang komuter line itu? Mereka-mereka yang kelas menengah. Mereka-mereka yang bekerja di pemerintahan-pemerintahan, di kantor-kantor, di pekerjaan swasta, yang pengeluaran mereka ya direntang kelas menengah. Kan kelas menengah itu kan kalau menurut rumus statistik itu kan mereka yang pengeluarannya antara 2 juta hingga sampai 9,9 juta. Nah, berarti direntang itulah mereka masuk dalam kategori kelas menengah. Dan di Indonesia itu banyak sekali kelompok kelas menengah yang mereka menggunakan transportasi umum, misalnya komuter line. Ya, komuter line itu kan konon katanya hanya untuk kelas bawah. Jadi, kalau kelas menengah pakai, mereka tidak boleh pakai subsidi itu. Katanya begitu, Mas Kelar. Sekarang begini, kalau mereka yang bekerja di kantor-kantor dengan gaji, katakanlah misalnya di atas sedikit, di atas UML, apakah ini masih masuk dianggap sebagai kelas bawah? Enggak juga dong. Berapa persentase mereka? Persentase mereka pasti lebih banyak kalangan kelas menengah. Titik sasarnya berbeda. Mungkin karena selama ini kelas menengah diam-diam saja. Kalau bahasa Jawa apa, kalau tidak salah, meneng-meneng wanya begitu kan. Jadi, akhirnya ya sudah. Ya, yang penting kan masih bisa nafas, terengah-engah. Sudahlah, nggak usah ribut. Kalau kita ingin melihat bagaimana kegelisahan kelompok kelas menengah, maka lihatlah Twitter, lihatlah Instagram, lihatlah Facebook. Asli ya? Bukan buzzer-buzzer gitu ya? Ketika kegelisahan, mereka dengan cara menyindir, dengan cara misalnya mengkritisi cara hidup hedon, bermewah-mewah, yang pernah disampaikan oleh pidato presiden. Pidato presiden jangan bermewahan, jangan hedon, lalu dinaikkan, di-upload di media sosial. Nah, sekarang kemudian ucapan presiden itu mengenai menantunya sendiri misalnya. Hal-hal seperti ini, itu kan berarti bentuk dari kegelisahan kelas menengah. Dan mereka lihat itu ya? Betul ketika kritisisme, mereka membandingkan di tengah kehidupan masyarakat yang susah dalam membeli, katakanlah misalnya membeli beras yang naik, lalu membeli banyak sektor-sektor lain yang naik, cicilan menumpuk. Nah, fenomena kemudian pinjol, maraknya pinjol, pinjol ilegal. Kemudian bahkan maraknya judol, judi online, itu relate, itu berhubungan dengan kondisi kelas menengah yang semakin terjepit. Jangan dipersalahkan kelas menengahnya saja itu ya? Betul, kenapa? Karena mereka ini dalam posisi yang tidak ada yang memberikan solusi. Tidak ada pilihan lain mungkin. Kalau kelas bawah kan, seperti kita tahu, ada sekian bulan mereka mendapatkan bantuan sosial. Sekian sos, ya. Betul, kelas atas mereka mendapatkan insentif, pengurangan pajak asal. Misalnya industri mereka menyerap tenaga kerja. Nah, di kelas menengah ini apa? Yang terjadi mereka bahkan ditumpuk misalnya pajak ditambah, PPN nanti Januari itu naik dari 11% ke 12%. Nah, hal-hal semacam ini apabila bisa dikurangi mulai sekarang, itu bisa menjadi kontribusilah. Setidak-tidaknya jangan sampai menambah beban kelas menengah. Nah, itu dulu. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga Mas Kohar diperhatikan dan bukan hanya diperhatikan, tapi juga dikerjakan ya oleh pemerintahan. Supaya kemudian pemerintahan itu juga untuk kelas menengah, bukan hanya untuk kelas yang lain. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, Leo. Bisa pemerintah tidak boleh menyederhanakan penurunan kelas menengah ini. Jawaban pemerintah yang cenderung menyalahkan faktor eksternal, mengisyaratkan belum ada strategi JITU mengatasi masalah ini. Pemerintah harus segera melakukan reformasi struktural terhadap iklim usaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fokus pada sektor formal dan manufaktur yang produktif adalah kunci agar kelas menengah tidak semakin terdesak dan bisa kembali menguatkan perekonomian nasional. Saya, Leonad Samosya, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media ini satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.